Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat panan sekalian Ketemu lagi dengan saya Kang Ujang Salam memanah Oke Nah Kali ini Saya Akan Membuat video Yang lagi Apa Viral ini ya Dari Pertandingan Fetih kupasi Yang kemarin Saya share videonya juga Jadi Ternyata di World Archery Di channel World Archery Di Facebooknya World Archery itu Justru Dari pertandingan yang Busur tradisional kemarin Yang jadi highlightnya ya Yang di Apa Posting Itu Bukan yang juara satu Atau yang dapat mendali emas Tapi justru malah yang juara tiga Yang ini Postingnya ini Jadi Yang di Jadi sorotan itu adalah Juara tiga Mendali perunggu Wanita jarak 60 meter Yaitu Bezanur Yaitu Bezanur Ahan Ya Ini Ini di World Archery ya Jadi karena Kenapa Karena Tekniknya konsisten Akurasinya bagus Dan tidak kebanyakan Gaya Dan tidak kebanyakan gaya Istilahnya ya Tidak perlu Tidak pakai hatra Tapi konsisten dan hasilnya Bagus Presisi Jadi dari Sembilan Ero Dari Sembilan Ero Keberuntungan Juga ada Di antara Apa namanya Finalis Bahkan yang Mendali emas Bahkan yang Laki-laki Sekaripun Itu Konsistensi Dan Apa namanya Akurasinya Kalau menurut saya Pribadi ini Memang Lebih bagus Bezanur Ahan Tapi ya Kota Allah Memang rezekinya Mendali perunggu Dalam perlombaan Itu kan Memang sudah ada Bapak Apa namanya Semifinal Bapak Kualifikasi Dan lain sebagainya Yang intinya Faktor Keberuntungan Faktor rejeki Itu tidak bisa Dipungkiri Tapi secara Teknis Dan Teknik Dan apa namanya Akurasi Kalau saya pribadi Itu cenderung Lebih Memang Saya mengakui Lebih menarik Atau lebih bagus Bezanur Ahan Dari sisi Groupingnya Akurasinya Ketepatannya Tekniknya Yang menarik Dia itu Tekniknya Tidak pakai hatra Jadi dia draw Release Anchornya Anchornya Didaku Dan Release Tanpa hatra Dan itu Apa namanya Akurat Jadi dari Sembilan Ero Dari sembilan Ero Itu hanya Miss Tiga Dari Sembilan Ero Itu hanya Miss Tiga Oke Itu Jadi Dari Itu tadi Ada Di grup Grup FB Panahan Ada yang Ngeser juga Bahwa Ini Cukup menarik Jadi Bezanur Ahan Ini Tembakannya Cukup Bagus Dari situ Saya Kebetulan Kemarin kan Ngepost Video Videonya Saya penasaran Video 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 yang kemarin Yang ini Yang apa namanya Perebutan juara Perunggu wanita Ini 60 meter Ini kan Pemenangnya Bezanur Ahan Nah itu Kebetulan Kebetulan itu Saya penasaran Jadi Apa sih Busur yang dipakai Apa Terus Ero nya itu Speknya seperti apa Pakai kayu apa Gitu ya Span nya berapa Dan seterusnya Nah Karena saya penasaran Nah Saya Coba Apa Namanya Apa Tanya Ke Yang bersangkutan Bezanur Ahan Ini orang Orang Turki Makanya Saya ini sekarang Pakai Taufi Turki Taufi Turki Sudah mirip Orang Turki Ya Oke Jadi kemarin Saya chatting Sama Apa namanya Bezanur Ahan Tanya Tentang Rahasia Apa namanya Akurasi Konsistensinya Dia pakai busur apa Ya paling tidak kita bisa ambil pelajarannya Pakai busur apa Berapa LBS Terus Apa namanya Ero nya pakai apa Span nya berapa Dan seterusnya Nah itu nanti Bisa Kita ambil Pelajaran Minimal Untuk jarak 60 Itu sudah Dibuktikan bahwa Akurasinya bagus Oke Jadi Tinggal kita Duplikasi Duplikasi Itu kita coba Mengambil Apa Pelajaran dari Bezanur Ahan Oke Langsung saja Jadi saya Tampilkan Chatting saya Dengan Apa namanya Bezanur Ahan Oke Yang pertama Jadi Saya Ya sini Bahasa bahasi Bukan bahasa bahasi Pembuka pembicaraan Ya sebelumnya Ini chatting saya Sudah banyak Di atas Cuma Saya skip saja Konsumsi pribadi Tidak usah Saya tampilkan Di youtube Jadi ini Saya mulai Dari pertanyaan Pertama Yaitu Saya pertama Bertanya Menggunakan Bahasa Inggris Karena Bezanur Ahan Orang Turki Jadi Kalau saya Tanya bahasa Indonesia Apalagi Tidak bisa Tidak paham Apalagi Saya tanya Pakai bahasa Jawa Ya Tambah Bulet Nantinya Bahasa Inggris Saya tanya Seperti ini Yang pertama Ini Saya ingin bertanya Langsung Saya translate Saya ingin bertanya Busur Dan Ero Apa yang Kamu gunakan Di Petikupasi Kemarin Ini saya Tambahi Banyak Pemanah di Indonesia Yang ingin tahu Busur Dan Ero Yang kamu gunakan Di pertandingan Kemarin Nah Terus Kemudian Dia menjawab Nah ini Jawab Agak lama Jawabnya agak lama Ini Saya menggunakan Busur Safat Nah Safat Langsung Search di google Apa di google Busur Safat Itu busur Laminasi Busur Safat Memang Beberapa info Dari para Boyer Seperti Master Archeri Kemarin Sempat Nginfokan Juga Bahwa Busur Safat Lesatannya Bagus Lebih Bagus Dibandingkan Fact Jadi FBS Cukup Bagus Ini Beberapa Review Dari Boyer Indonesia Busur Safat Cuma Belum Begitu Banyak Orang Yang Di Indonesia Yang Punya Busur Safat Tapi Tidak Usah Tidak Usahlah Nyari Busur Impor Busur Lokal Juga Yang Sekelas Safat Sudah Banyak Oke Busur Predator Dari Abu Umar Itu Lesatannya Juga Maut Kita Dukung Aja Boyer Gior Sama Busur Impor Hidup Busur Lokal Oke Lanjut Jadi Dia Pake Busur Safat 45 LBS Oke Kita Catat 45 LBS Di Jarak 60 Meter Oke Kemudian Saya Membuat Ero Itu Saya Membuat Sendiri Keren Ini Wanita Cewek Juara Dunia Juara Tiga Ero Buat Sendiri Coba Dia Nggak Beli Dia Buat Sendiri Oke Ini Ini Menarik Jadi Saya Penasaran Wah Keren Ternyata Dia Ironnya Buat Sendiri Kan Keren Oke Terus Akhirnya Dia bilang Explaining In English Is Hard Jadi Dia Jadi Ternyata Dia Agak Kesulitan Komunikasi Dengan Bahasa Inggris Oke Thank you For your interest Again Oke Terima kasih Untuk Ketertarikannya Oke Kemudian Saya Lanjutkan Nah Ini Karena Dia Merasa Kesulitan Untuk Berkomunikasi Bahasa Inggris Dan Memang Jawabnya Lama Jadi Saya Chattingnya Sekarang Jawabnya Beberapa Jam Berikutnya Akhirnya Saya Punya Inisiatif Oke Ini Sok-soan Ini Oke Enggak Usah Pakai Bahasa Inggris Pakai Bahasa Turki Aja Gitu Keren Kan Pasti Mikirnya Saya Bisa Bahasa Turki Enggak Saya Juga Enggak Bisa Bahasa Turki Walaupun Saya Sudah Pakai Topi Turki Gini Tapi Saya Juga Enggak Bisa Pakai Bahasa Turki Tik Yang penting Sok-soan Bahasa Turki Akhirnya Saya Chatting Pakai Bahasa Turki Google Translate Jadi Saya Tulis Bahasa Indonesia Saya Translate Ke Turki Saya Kirim Ke Dia Sekarang Saya Sudah Mulai Ngomong Bahasa Turki Biar Biar Kelihatan Bisa Bahasa Turki Makanya Saya Pakai Topi Turki Ini Ini Enggak Tahu Grammar Bener Apa Enggak Yang Penting Saya Percaya Sama Google Translate Oke Jadi Setelah Saya Itu Ini Saya Mulai Chatting Dengan Bahasa Turki Oke Oke Nah Ini Transitnya Saya Baca Bahasa Turkinya Juga Enggak Bisa Ini Saya Transit Aja Oke Jadi Saya Infokan Oke Kalau Gitu Saya Pakai Bahasa Turki Saja Terus Saya Infokan Itu Informasi Sangat Menarik Bahwa Kamu Bikin Apa Namanya Ero Sendiri Itu Sangat Menarik Sekelas Juara Dunia Perunggu Itu Bikin Ero Sendiri Nah Saya Langsung Tanya Kayu Apa Dan Beratnya Berapa Untuk Eronya Oke Nah Ternyata Setelah Saya Pakai Bahasa Turki Itu Responnya Cepat Guys Jadi Langsung Dia Jawab Pakai Bahasa Turki Juga Blah Blah Saya Bisa Baca Ini Artinya Apa Langsung Saja Translitenya Dia Ternyata Balas Oh Saya Sedang Sibuk Nanti Saja Nanti Malam Coba Saya Balas Ya Oke Saya Tunggu Oke Nah Malam Dia Jawab Oke Nah Disini Mulai Chattingnya Mulai Lancar Karena Pakai Bahasa Turki Saya Yang Pusing Ya Karena Aduh Aduh Zoom Out Lagi Oke Mana Tadi Nah Ini Oke Kelihatan Ya Oke Saya Pas Kan Tulisannya Oke Nah Ini Dia Jawab Kemudian Dia Jawab Seperti Ini Seperti Ini Pokoknya Yang saya Paham Ini Ada Tulisan 40 45 Gitu Saff Ternyata Saya Translate Seperti Ini Saya Pakai Span 40 Sampai 45 Kayunya Saff Pakai Kayu Pinus Kayu Pinus Tapi Dia Bilang Kalau Pakai Kayu Cedar Itu Lebih Bagus Jadi Hero Yang Dia Pakai Dia Bikin Sendiri Dari Kayu Pinus Dengan Span Sekisaran 40 Sampai 45 Oke Setelah Itu Saya Tanya Lagi Dia Dia Balas Lagi Ada Yang Bisa Saya Bantu Lagi Kamu Punya Pertanyaan Lain Nah Ini Transit Seperti Itu Kemudian Saya Tanya Lagi Ini Bahasanya Ini Ini Saya Ngirim Tapi Saya Tahu Juga Siap Oke Saya Tanya Lagi Berapa Panjang Vanes Yang Kamu Gunakan Berapa Gram Total Berat Hero Kamu Oke Terus Dia Jawab Lagi Parabolik Kesim Kucuk Kucuk Jadi Dia Pake Vanes Parabolik 3 In Jadi Vanes Parabolik 3 In Parabolik Bukan Silt Jadi Bentuknya Yang Melengkung Parabolik Jadi Kalau Silt Itu Kayak Kayak Apa Tameng Tapi Ini Dia Pake Parabolik Ukurannya 3 In Oke Bisa Kita Contoh Jadi Untuk Jarak Jauh Lebih Baik Jangan Panjang Panjang Ini Versinya Dia Jadi Kita Nyatuh Dari Dia Vanes Nggak Panjang Bukan 4 In Bukan 5 In Tapi 3 In Ternyata 3 In Lebih Stabil Untuk Jarak View Berarti Informasi Yang Saya Dapatkan Masalah Praktik Nanti Bisa Dikembangkan Mana Tadi Parabolik Oke Biar Cepet Aja Ini Parabolik 3 In Oke Kemudian Saya Bilang Desecure Edirim Itu Artinya Makasih Makasih Oke Dia Mbalis Rica Edirim Sama Sama Oke Nah Terus Saya Tanya Lagi Apa Kamu Pakai Horsebow Dan Birbow Nah Ini Saya Tanya Itu Karena Dia Tidak Pakai Ini Release Tidak Pakai Hattray Jadi Kalau Sekilas Saya Lihat Tekniknya Seperti Birbow Makanya Saya Tanya Apakah Kamu Pakai Busur Birbow Juga Ternyata Dia Jawab Ternyata Transletan Saya Di Google Translet Kayaknya Membingungkan Jadi Dia Tidak Paham Dia Balasnya Seperti Ini Aku Tidak Mengerti Oke Coba Saya Perjelas Lagi Di Google Translet Lebih Spesifik Oke Dia Jawab Tidak Masalah Dia Juga Tau Sebenarnya Kalau Saya Pake Google Translet Jadi Agak Acak Oke Sekarang Saya Ganti Pertanyaannya Lebih Spesifik Di Google Translet Seperti Ini Kurang Lebih Artinya Seperti Ini Kamu Pake Busurnya Kurve Jadi Untuk Lalu Disini Ternyata Dia Paham Akhirnya Dia Balas Enggak Tradisional Oke Jadi Dia Pake Urusbo Guys Enggak Pake Apa Namanya Recurve Atau Busur Standard Atau Busur Modern Terus Saya Tanya Lagi Jadi Ini Berhubungan Karena Tekniknya Gak Pake Hatra Jadi Saya Pastikan Lagi Kamu Gak Pake Teknik Hatra Pertanyaan Seperti Ini Terus Dia Jawab Seperti Ini Terus Dia Jawab Kurang Lebih Transit Seperti Ini Pastinya Saya Mungkin Google Translate Agak Bingung Juga Mungkin Jawab Dia Jawab Saya Draw Tapi Gak Pake Hatra Ya Memang Dia Throw Anchor Langsung Release Tanpa Hatra Oke Kemudian Saya Kasih Komentar Lagi Bahwa Oke Teknik Mu Itu Konsisten Dan Bagus Oke Sorry Saya Banyak Tanya Saya Bilang Gitu Kan Oke Dia Jawab Lagi Enggak Masalah Astag Terus Dia Jawab Lagi Terima Kasih Tesecure 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 Ler Itu Intinya Terima Kasih Terus Saya Tanya Lagi Saya Masih Belum Puas Saya Tanya Lagi Nah Ini Saya Ijin Jadi Video Ini Saya Sudah Ijin Jadi Saya Sudah Ijin Ke Belia Mbak Bezanur Untuk Menampilkan Informasi Chatting Ini Di Youtube Saya Jadi Ini Resmi Bukan Bukan Ilegal Oke Saya Tanya Boleh Saya Share Informasi Busur Dan Irrumu Di Channel Youtube Saya Dia Bilang Tentu Saja Tabiki 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 Tentu Saja Boleh Terima kasih Sama Sama Terima 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 Lama 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 Kamu Belajar Memanah Terus Dia Jawab Bahwa Dia Belajar Memanah Sudah Sekitar Dua Setengah Tahun Nah Disini Saya Kasih Pujian Mantul Saya Belang Jadi Dalam Waktu Dua Setengah Tahun Dia Belajar Memanah Dia Sudah Bisa Juara Tiga Terunggu Juara Penahan Tradisional Jat 60 Menter Itu Keren Kalau Menurut Saya Terus Saya Tanya Lagi Kalau Boleh Tahu Usiamu Sekarang Berapa Umur Berapa Dia Kan Tadi Belajar Dua Setengah Tahun Saya Mengasaran Umurnya Berapa Tapi Saya Ini Kan Masalah Sensitif Kalau Saya Tanya Umur Jadi Saya Kasih Tambahan Komen Di Bawah Kalau Tidak Mau Jawab Ya Tidak Apa Apa Gitu Seperti Itu Tapi Ternyata Dia Jawab Bahwa Ini Umurnya Umurnya 22 Tahun Masih Muda Jadi 22 Tahun Dia Sudah Jadi Juara Dunia Perunggu Dalam Tiga Panan Tradisional Keren 22 Tahun Oke Ini Saya Kasih Pujian Ya Bahwa Ini Pencapaian Yang Luar Biasa Di Usia 22 Tahun Sudah Jadi Bisa Juara Dunia Oke Dia Terus Dia Komen Lagi Komen Artinya Gini Makasih Banyak Aku Sudah Melihat Videomu Di Youtube Aku Tidak Ngerti Komentarnya Tapi Terima Kasih Banyak Atas Liputannya Intinya Dia Sudah Lihat Video Di Channel Saya Yang Saya Buat Video Juara Ketiga Perunggu Itu Walaupun Dia Tidak Tau Komentar Saya Ngomong Cuma Dia Terima Kasih Sudah Melibut Oke Saya Kasih Komentar Juga Menurut Saya Seperti Yang Saya Sampai Di Atas Menurut Saya Pertandingan Lebih Menarik Lebih Menarik Daripada Pertandingan Yang Mendali Emas Yang Juara Satu Yang Final Bukan Berarti Teknik Juara Satu Kurang Bagus Ini Faktor Lack Jadi Memang Lebih Menarik Buktinya Tadi Yang Diliput Yang Jadi Highlight Di World Archery Itu Justru Malah Yang Bezanur Ahan Oke Jadi Itu Sebenarnya Ini Masih Banyak Ini Chatting Di bawah Chatting Saya Cuma Ini Untuk Konsumsi Pribadi Tidak Boleh Saya Publish Yang Teknis Teknis Jadi Yang Apa Namanya Di Luar Itu Saya Skip Di bawah Ini Masih Banyak Chatting Di Atas Juga Masih Banyak Nanti Kalau Ada Informasi Menarik Saya Sudah Berteman Dengan Mbak Pijanur Nanti Saya Coba Konsultasi Ternyata Dia Sering Menzil Ikut Menzil Juga Flatsuit Dia Apa Namanya Dia Sering Latihan Juga Dari Apa Namanya Instagram Saya Tahu Bahwa Memang Dia Penggiat Panahan Jadi Mungkin Ini Banyak Ilmu Yang Nanti Bisa Saya Apa Namanya Tanyakan Ke Dia Untuk Sharing Informasi Tentang Panahan Di Turki Oke Kalau Nanti Ada Informasi Yang Lebih Bagus Lagi Nanti Saya Buat Video Oke Itu Tadi Hasil Apa Namanya Chatting Saya Saya Close Dulu Ini Saya Close Itu Tadi Hasil Chatting Saya Dengan Mbak Bezanur Ahan Yang Lain Enggak Usah Ngiri Sama Saya Cukup Saya Wakili Saja Enggak Usah Ikut Ikutan Chatting Nanti Beliau Malah Enggak Berkenan Berkenannya Cuma Sama Saya Sama Itu Tadi Jadi Informasi Yang Menarik Yang Kesimpulannya Bisa Kita Ambil Bahwa Pertama Dia Pakai Busur Safat Laminated Bow 45 LPS Oke Yang Kedua Ero Dia Bikin Sendiri Pakai Kayu Pinus Dengan Spine 40 Sampai 45 Spine LPS Terus Pakai Bulu Fletching Parabolik Dengan Panjang Bulu 3 Inci Oke Ini Nanti Bisa Kita Coba Praktikan Terus Apa Ladi Dia Sudah Belajar Memana Itu Sudah 2,5 Tahun Ini Saya Cunggi Jempol Dan Usianya Sekarang 22 Tahun Masih Sangat Mudah Jadi Itu Cukup Informasi Yang Menarik Terus Dia Tidak Pakai Hatra Memang Dia Tekniknya Tidak Pakai Hatra Jadi Dia Anchor Tidak Good Tidak Tidak Pakai Hatra Tarik Anchor Tidak Tidak Pakai Hatra Nah Ini Bukan Masalah Apa Ini Masalah Teknik Bebas Mau Pakai Hatra Mau Gak Pakai Hatra Tapi Intinya Dengan Teknik Yang Dia Pakai Ini Terbukti Lebih Akurat Tapi Kalau Ini Bukan Berarti Saya Mengomentari Yang Pakai Hatra Saya Sendiri Refleks Pakai Hatra Walaupun Gak Di Hatra Hatra Ini Juga Akan Hatra Sendiri Walaupun Hatranya Masih Telat Oke Tapi Intinya Itu Jadi Salah Satu Faktor Mungkin Yang Bisa Men Set Itu Salah Satunya Mungkin Karena Gak Pakai Hatra Itu Mungkin Faktor Yang Lain Juga Faktor Keberuntungan Faktor Angin Dan Sebagainya Itu Juga Bisa Faktor Yang Lain Intinya Kita Coba Mengambil Apa Namanya Pelajaran Dari Yang Sudah Kita Lihat Bersama Dari Pertandingan Vertikopasi Dari Mbak Bezanur Oke Sekian Dari saya Semoga Bermanfaat Bagi para Jumlu-jumlu Gak usah Ngiri Kalau Mau Tahu Apa Namanya Akunnya Mbak Bezanur Bisa Jabri Saya Gak 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 usah Jadi Cukup Saya Sajalah Saya Cukup Mewakili Kalian Gak usah Oke Oke Just 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 Kidding Jadi Intinya Itu Tadi Semoga Bermanfaat Informasinya Yang Kita Sampaikan Apabila Ada Kekurannya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sampai ayan Sampai